Saudara Bupati dan Wali Kota Terpilih telah ditetapkan dalam rapat Pleno KPU pada 23 Januari 2021 lalu. Pasca penetapan paslon Bupati dan Wali Kota Terpilih, selanjutnya akan dilakukan pelantikan Bupati dan Wali Kota Terpilih. Bagaimana persiapan pelantikan Bupati dan Wali Kota Terpilih? Saat ini saya sudah terhubung via telewicara dengan Ketua KPU Provinsi Bali, Bapak Idewa Agung Gede Lidartawat. Selamat pagi Pak Agung! Ya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat, sehat. Sehat. Olah sihat. Baik Pak. Ini soal pelantikan Bupati Pak, untuk sampai saat ini tahapan proses pelantikan Bupati dan Wali Kota Terpilih dalam Pilkada 2020 lalu ini sebenarnya seperti apa Pak? Jadi begini, saya ingin batasi dulu pembicaraan kita bahwa sebenarnya kewenangan KPU itu adalah sampai melihat surat pengantar daripada Gubernur yang disampaikan kepada Kemen Dagri terhadap usulan pengangkatan para Bupati dan Wali Kota. Nah, itu sudah kita pastikan bahwa semua sudah surat itu sudah nyampe di Depdagri. Kemudian masalah pelantikan adalah masalah kewenangan daripada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah. Setelah berkoordinasi, ternyata memang ada keinginan pemerintah pusat untuk menunda pelantikan sambil menunggu putusan selai yang akan diberikan oleh MK di tanggal 15, 16, dan 17 ini. Sehingga nanti kemungkinan kalau dismissalnya semua misalnya tidak diterima maka hampir seratusan bupati ataupun gubernur akan dilantik berbarengan nanti setelah pembacaan keputusan dismissal itu. Jadi itu ceritanya. Jadi untuk kebutuhan pelantikan itu adalah kewenangan daripada Kementerian Dalam Negeri. Ya baik, berarti rencana pelantikan yang sebelumnya direncanakan tanggal 17 Februari besok atau hari ini ya Pak ya, itu benar-benar resmi ditunda seperti itu. Untuk berapa lama Pak ditundanya dan kenapa bisa ditunda? Ya itu memang kehendak daripada Kementerian ataupun pemerintah pusat. Jadi ini semata-mata karena mungkin menunggu, sekali lagi mungkin karena ini kewenangannya bukan ada di kita. Setelah koordinasi kemarin dengan pihak Kementerian Dalam Negeri memang mereka hanya menunda ini untuk menunggu beberapa kabupaten kota dan yang masuk ke ranah MK. Yang keputusan telahnya akan dibacakan tanggal 15, 16, dan 17. Itu ceritanya sehingga ya pastilah mulai besok akan diangkat PLH dari masing-masing sekda yang ada di kabupaten kota di Bali yang ada 5 kabupaten dan 1 kota. Iya, berarti sudah dipersiapkan dari masing-masing daerah Pak. Nah ini berarti tidak akan mempengaruhi proses berjalannya pemerintahan karena kekosongan yang terjadi gitu Pak ya berkat penundaan ini? Tidak, tidak ada. Itu urusannya sudah Kementerian Dalam Negeri sudah menunjuk dan bahkan tadi saya dengar Pak Gubernur kemarin malam sudah menangani surat itu. Surat untuk menunjuk PLH Bupati dan Wali Kota itu yang dijabat oleh sekda masing-masing kabupaten kota. Jadi belialah yang nanti melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk Bupati dan Wali Kota. Sampai nanti waktunya tiba pelantikan itu Pak ya? Sampai dilantik nanti kemungkinan sekitar awal bulan Maret paling lambat. Awal bulan Maret paling lambat. Baik, ada sarankah dari pihak KPU Provinsi Balit sendiri terhadap 6 daerah yang melaksanakan pilkada yakni Badung, Denpasar, Tabanan, Bangli, Jembrana dan juga Karangasem Pak? Ya saran saya ya mudah-mudahan nanti didengarkan oleh seluruh masyarakat bahwa kita sudah susah payah kemarin dengan sangat-sangat kondisi yang tidak menenakan kita melakukan pilkada dan sudah terpilih Bupati dan Wali Kota yang definitif. Mari kita dukung sama-sama sehingga tetap kemajuan demokrasi kita itu akan menjadi mensejahterakan masyarakat. Bukan hanya sekedar demokrasinya berlangsung tetapi hasil demokrasi itu supaya mensejahterakan masyarakat. Sehingga jereh payah yang kita lakukan bersama di 2020 di tengah pandemi itu terbayar oleh kemakmuran dan kegiatraan masyarakat kita yang akan semakin baik. Ya, diharapkan juga masyarakat bisa mengerti akan penundaan ini ya Pak ya. Ya, jadi tidak ada masalah penundaannya satu minggu dua minggu itu tidak akan menjadi masalah. Bukan, Pak? Tidak, tidak ada. Karena kewenangan kita sudah tidak ada lagi. Kewenangan ada di pemerintah pusat sekarang yang mengeskakan daripada calon terpilih yang kita sudah tetapkan. KPU tidak ada urusannya lagi. Oke, baiklah. KPU berarti setelah pelantikan ini apa akan menyelenggarakan serah terima jabatan juga tidak ya, Pak? Tidak, itu urusannya kebendatri. Oke, baiklah. Terakhir nih, Pak. Apa ada imbauan dari KPU Provinsi Bali sendiri terhadap para paslon, bupati, dan wali kota terpilih terkait penundaan ini, Pak? Ya, tetap bersabar saja karena saatnya pasti tiba. Jadi bagi calon yang terpilih memang tidak ada alasan yang lain ya karena pemerintah pusat untuk menunda pelantikan karena menunggu beberapa pasangan calon ratusan yang sedang diperkarakan di NK ya, menunggu sebentar. Jadi nanti lagi pasti akan dilatur. Oh iya, Pak. Satu lagi, Pak. Apa ada harapan dari KPU sebagai penyelenggara pilkada? Harapan apa maksudnya? Harapan dari KPU Provinsi Bali sebagai penyelenggara pilkada untuk pilkada tahun depan-depannya nanti seperti apa? Ya, saya berharap apa yang sudah menjadi prestasi kita di Bali yang cukup luar biasa karena hanya Bali yang paling banyak kabupatenya dan tidak ada sengketa KMK. Marilah kita semakin pintar berdemokrasi, pintar berpolitik, politik cerdas, sehingga hasilnya nanti dapat kita rasakan bahwa di Bali ini kita mampu menciptakan demokrasi yang mensejahterakan rakyat, bukan demokrasi yang menghancurkan apa yang sudah ada. Baik, demokrasi yang dapat mensejahterakan masyarakat, Pak ya. Baik, terima kasih Ketua KPU Provinsi Bali, Bapak Dewa Agung Gede Lidartawan atas waktunya dalam perbincangan kali ini. Tetap sehat dan selamat bertugas kembali, Pak. Saudara, kini tim redaksi Kompas TV Dewata akan mengajak Anda untuk melihat kegiatan yang baik atau tidak untuk dilakukan hari ini berdasarkan kalender Bali dalam Ale Ayuning Dewasa.